Pak William, silakan. Baik, Pak Ketua, terkait dengan evaluasi saya pikir sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya ada tambahan sedikit, tentunya menjadi catatan bagi Pak Menteri dan juga Pak Sikin. Pertama, terkait dengan Kementerian Perhubungan. Saya mau tanya di sini, terkait distribusi damri, apa kriteria yang dipakai dalam pendistribusian damri ke daerah-daerah. Karena di Papua katakanlah ada berapa provinsi, itu enggak kebagian. Karena provinsi itu sendiri itu memiliki berapa kabupaten di situ. Sementara ada sebagian wilayah, itu dapat semua. Tapi bahkan sampai di tingkat kabupaten dapat. Katakanlah seperti Papua Pengunungan, ini enggak kebagian damri. Yang saya lihat di dalam peta, di dalam paparan yang dibagikan ini, bahan yang dibagikan ini terlihat kosong. Oleh karena itu, kiranya ini menjadi perhatian ke depan. Semoga ada beberapa wilayah di Papua itu bisa kebagian damri juga. Baik di Papua Pengunungan, maupun Papua Selatan, dan juga Papua Tengah. Dan yang berikut, kepada Pak Sekien, P.U.P.R.A. Saya mau tanya, syarat atau kriteria apa yang dipakai dalam penentuan lokus pendistribusian alokasi anggaran. Karena saya melihat di sini ada dua provinsi di jari satu, Maluku dan Papua. Karena Maluku sendiri itu dua provinsi, dan Papua itu tadi ini dua provinsi, tapi sekarang sudah dimekarkan menjadi enam provinsi. tapi ini digabungkan menjadi satu wilayah dalam penentuan lokasi. Sementara kalau dilihat dari sisi asas keadilan, seharusnya itu Maluku harus sendiri, Papua harus sendiri, tidak bisa disatukan di halaman enam itu Maluku-Papua. Kalau ini 7,1 sekian itu. Berarti kalau dibagi dua provinsi ini, dua wilayah ini, berarti mungkin 3,5-3,5 paling. Papua 3,5, terus Maluku 3,5. Ini sangat jauh sekali, karena Papua sendiri memiliki hampir 6,6 pemekaran provinsi hari ini. Oleh karena itu, kiranya ini menjadi perlu ditinjau kembali, karena dalam penyelengkaraan pembangunan jalan, itu terlihat lebih diperatkan pada peningkatan kapasitas. Kelihatan yang ada sekarang seperti itu, lebih diperatkan pada peningkatan kapasitas. Terutama di ruas jalan yang ada di pusat-pusat pertumbuhan. Sementara di kawasan-kawasan yang sangat membutuhkan anggaran untuk peningkatan, bukan peningkatan, maksudnya merintis kawasan-kawasan terisolasi, itu diabaikan, terluput dari sentuhan distribusi anggaran yang bersumber dari APBN. Sementara daerah ini sendiri memiliki kemampuan yang begitu terbatas. Mengapa? Karena memang APBD ini sangat milim, sehingga sejauh ini begitu terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan informasi anggaran pusat, kebijakan subsidi fiskal pusat. Sehingga di daerah-daerah itu seringkali terjadi terjadi keterlambatan dalam mengejar ketertinggalan. Namun, pemerintah pusat sendiri dalam penentuan loku seperti ini, gunakan kriteria seperti ini, maka daerah-daerah ini tidak akan pernah bersentuhan dengan distribusi anggaran yang bersumber dari APBN. Karena itu, kiranya bisa menjadi perhatian, terutama daerah-daerah seperti ini, tidak harus terjadi penyamaan definisi dari pelakuknya sama, tapi perlu ada kekhususan. Supaya dalam pendistribusian anggaran yang bersumber dari APBN itu bisa sentuh daerah-daerah ini, sehingga daerah-daerah ini bisa mampu mengejar ketertinggalan. Tapi, kesejauh dilakukan pendekatan-pendekatan seperti ini, maka daerah-daerah ini akan selalu tertinggal. Sedangkan daerah lain, itu kami melihat hanya untuk peningkatan kapasitas sebenarnya. Aksesnya sudah ada, jalannya sudah ada. Sudah sejak Indonesia belum merdeka, jalannya sudah ada. Tapi, setiap tahun anggarnya turun terus di situ. Padahal ini untuk meningkatkan kapasitas, supaya lancar, supaya tidak macet. Tiap tahun ada terus. Sedangkan kami di luar Papua, di luar sana, kami merindukan anggarnya turun sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Bahkan masih banyak daerah-daerah yang memang belum membuka akses. Masih banyak kawasan-kawasan yang terisolasi. Sampai hari ini, daerah kami masih banyak menggunakan transportasi utama, itu transportasi udara. Namun, itu pun juga agak sulit. Kita mendapatkan dukungan dari Dirjen Perhubungan Udara untuk lakukan kajian terhadap kawasan-kawasan yang dianggap yang dijangkau dengan transportasi udara. Karena itu, dalam penentuan lokus seperti ini, kiranya daerah-daerah Maluku dan Papua bisa menjadi perhatian khusus, tidak harus dengan kriteria yang ditentukan oleh pusat. Itu saya yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.